Periode Jomon adalah era sejarah yang paling awal dalam sejarah Jepang yang dimulai sekitar tahun 14.500 sebelum Masehi berbarengan dengan periode Neolitik di Eropa dan Asia dan berakhir sekitar tahun 300 sebelum Masehi ketika periode Yayoi dimulai Nama Jomon, yang berarti motif kabel atau bermotif berasal dari gaya seni tembikar yang dibuat pada zaman tersebut Orang-orang yang datang ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Jepang tiba pertama kali di akhir periode glasial atau zaman S kemungkinan besar sambil mengikuti kawanan hewan di atas jembatan darat yang terbentuk pada periode glasial Saat iklim menghangat dan jembatan darat menghilang Orang-orang yang akan menjadi orang Jomon ini mendapati diri mereka berada di sebuah pulau dengan kawanan hewan yang jauh dari tempat asalnya yang lama-kelamaan mulai punah atau mati Orang-orang Jomon mulai berburu dan mengumpulkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya Makanan yang ditemukan dalam penelitian pada masa Jomon ini meliputi beruang, ikan, kerang-kerangan, ketela, anggur liar, kacang kenari, kastanyai, dan biji pohon ek Bukti dari makanan mereka ini ditemukan di dalam timbunan kotoran Tumpukan sampah rumah tangga dan timbunan cangkang yang ditemukan di dekat desa-desa Dimulai sekitar tahun 5000 sebelum masehi Orang-orang Jomon mengembangkan gaya hidup menetap dan bermukim di desa-desa Desa terbesar di zaman itu, luasnya sekitar 100 hektare Dan memiliki populasi sekitar 500 orang Desa-desa di dekat laut sangat bergantung pada memancing Sementara pemukiman yang berada di tengah pulau mengadopsi gaya hidup berburu Di banyak desa, ditemukan benda-benda yang diasumsikan sebagai panggung upacara batu dan lubang penyimpanan Perumahan warga desa yang awalnya sederhana Segera berkembang menjadi rumah lubang yang dibangun di sekitar perapian yang berada di tengah-tangah Dengan struktur yang ditopang pilar Dan bisa mengakomodasi 5 orang di dalam setiap rumah Orang-orang Jomon akan menetap di wilayah yang berbeda-beda tergantung pada perubahan iklim Ini terjadi sekitar tahun 900 sebelum masehi Bersamaan dengan teknik pengolahan logam yang sudah maju Padi dibawa masuk ke barat daya Jepang dari yang sekarang dikenal sebagai wilayah Korea Teknologi Jomon, sebagian besar terdiri dari perkakas dasar dari batu dan kayu seperti pisau dan kapak juga busur dan panah Mirip dengan teknologi neolitik yang digunakan di Eropa dan di bagian Asia yang lain Bersama dengan perkakas batu, berbagai perangkap dan jerat juga digunakan orang-orang Jomon untuk berburu Pakaian mereka terbuat dari kulit pohon murbay Dijahit menggunakan jarum tulang Ditemukan orang-orang Jomon juga membuat keranjang anyaman Karena orang-orang Jomon sudah tinggal dekat laut sejak beberapa periode Alat-alat pancing seperti harpun dan kail dikembangkan bersamaan dengan teknik penggunaannya Tidak seperti di Eropa dan Asia lainnya Pertanian tidak dipraktikkan hingga jauh di kemudian hari mendekati akhir periode ini Maka tidak terdapat peralatan pertanian skala besar yang ditemukan sampai periode Yayoi Akan tetapi, terdapat bukti hortikultura atau berkebun dalam skala kecil Tembikar Jomon dibuat dengan tangan, tanpa bantuan meja putar Dimulai dari lilitan bawah yang terbuat dari tanah liat lunak yang dicampur dengan bahan lain Seperti serat atau cangkang yang dihancurkan Setelahnya, bagian luar dan dalam tembikar dihaluskan dengan alat dan dibakar di api unggun di luar ruangan Sisa-sisa dari tembikar Jomon itu sendiri adalah tembikar paling tua yang pernah ada di dunia dan sudah ditemukan ribuan keping Tembikar yang digunakan di bagian paling awal periode Jomon Memiliki bagian bawah yang membulat dan digunakan untuk memasak di luar ruangan Ditumpangkan di atas tumpukan batu atau pasir Bentuk tembikar lain yang digunakan di Jomon awal Memiliki bagian bawah yang datar dan digunakan untuk di luar ruangan Pada periode Jomon pertengahan Wadah-wadah sudah lebih dihias dengan motif api atau ular dan lain-lain Dan periode Jomon akhir Bagian dinding tembikar menjadi lebih tipis dan wadah-wadahnya memiliki kegunaan yang lebih banyak Dari periode Jomon pertengahan hingga periode Jomon akhir Orang-orang Jomon menguburkan bayi di dalam guci-guci besar Sedangkan orang dewasa di dalam lubang dan timbunan cangkang di dekat desa Dan meletakkan persembahan upacara dan ornamen lainnya di kuburan Dimulai pada fase Jomon yang lebih awal Patung-patung tanah liat dogu dibuat Dan awalnya berupa gambar datar dengan berbagai ukuran dari 3 sampai 30 cm Pada fase Jomon pertengahan patung-patung ini tersebar luas Dan sangat banyak jumlahnya Dan pada fase Jomon akhir Patung-patung ini memiliki bentuk 3 dimensi Banyak dari patung-patung ini berbentuk wanita hamil Dalam rangka meningkatkan fertilitas atau berbentuk orang-orang biasa Yang kadang-kadang rusak karena dipercaya bahwa kesialan atau penyakit Akan mengenai patung orang hidup yang diwakilinya Praktik umum untuk laki-laki yang memasuki masa pubertas Adalah ritual mencabut gigi untuk alasan yang tidak diketahui Di sebelah utara Jepang Sejumlah lingkaran batu ditemukan di sekitar desa Yang berasal dari periode Jomon Masih tidak diketahui tujuannya namun teorinya adalah Agar mendapat hasil buruan dan pancingan yang berlimpah Selama sebagian besar periode Jomon Jepang terisolasi dari Asia yang lain Jadi budaya, masyarakat dan teknologinya bisa dikatakan asli Dan boleh jadi lebih primitif Karena tidak mendapatkan akses ke ide-ide dan teknologi dari kebudayaan lain Hingga di fase akhir periode ini ditemukan bukti Yang mengindikasikan kontak dengan pulau utama Seperti tembikar yang mirip di Korea Dan Kyushu, pulau paling selatan Jepang Orang-orang Jomon akhirnya belajar menanam padi dan mengolah logam dari Korea Juga menjalin kontak dengan orang-orang yang berbaur Dengan orang-orang lokal di wilayah lebih ke selatan Mereka ini yang akan menjadi orang Jepang modern Meski sekelompok kecil orang tetap memiliki DNA asli Jomon Khususnya di bagian utara Jepang Yaitu di pulau Hokkaido Terima kasih telah menonton!